Tapi kalau di TSM sendiri, 15 menit ya. 15 menit, udah menit ke-17 atau menit ke-16, yaudah, dulu nggak boleh masuk, yaudah, eh, langsung. Maksudnya nilai... Kembali lagi di segmen Ngobrol-ngobrol-ngobrol aja edisi tips mahasiswa baru. Nerusin permainan yes or no sama anak-anak TSM. Kali ini tutor aja bakal coba bahas lebih dalam tentang gimana sih pergaulannya, sampai gimana ketatnya kuliah di TSM. Yuk, langsung aja kita simak. Kalau menurut gue sih pergaulan di TSM itu, bisa gue katakan 95% itu bagus dan membangun, gitu. Kita ketemu temannya yang bener-bener bisa support kita dalam hal akademik dan juga hal moral juga. Kayak gue juga selama ini udah punya temen gitu, yang bener-bener deket sama gue dari semester 1 sampai jalan semester 5 ini. Kayak mereka bener-bener dukung gue, kayak mereka bener-bener... Ibaratnya kalau gue susah, gue nanya mereka, mereka mau bantu dengan tulus, gitu. Enggak, kayak cuman temen yang mau datang ketika ada butuhnya doang. Kalau di TSM sih, menurut gue sih pergaulannya cukup oke lah. Kalau menurut gue, kayak tadi bener-bener studio Maenatan bilang, kayak lebih sehat aja sih pergaulannya kalau menurut gue dibanding kamus kampus yang di sekitar TSM sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah, sekitar TSM sendiri aja. Karena gue kan punya banyak temen yang kuliah deket sekitar sana. Kalau bener-bener ceritanya tuh di kampusnya, ini nggak sebut kamus ya. Kayak bisa nyontek-nyontekan, kayak segala macam itu. Kalau di TSM tuh kita nggak bisa sama sekali. Walaupun kita temen deket, ujiannya itu sendiri-sendiri. Paling belajar bareng, support satu sama lain. Tapi kalau udah ujian itu kita sendiri-sendiri. Karena ketat banget sih peraturan di TSM. Kayak kalau nyontek, bener-bener langsung nilainya E. Sama sih, kayak yang lain juga. Kayak di TSM tuh lebih sehat gitu. Kayak apa ya. Mungkin karena faktor dari kampusnya itu sendiri sih. Yang kayak emang ketat banget peraturannya seketat itu gitu. Kayak kudu disiplin lah, kudu ini. Pokoknya bener-bener kayak ketat banget. Jadi kayak mungkin karena namanya masih sekolah tinggi gitu. Jadi kayak bukan di kuliah-kuliah pada yang umumnya. Kayak gue ngeliat temen-temen gue di kampus-kampus lain. Kayak bisa lebih bebas gitu dibanding kayak di kampus gue sendiri. Tapi di samping itu gue juga ngerasa kayak benefit juga. Karena kayak gitulah nemu temen-temen yang bener apa katan-atan. Kayak suportif. Jadi ya menurut gue oke sih lingkungan pertemanannya. Jadi SMA itu gue bener-bener kayak aduh santai banget ya. Enak-enak banget nih. Kayak hidupnya belajar tinggal hamil berapa jam gitu ya. Itu bener-bener kayak parah banget ya. Bener-bener disiplin ya. Tadi kayak tadi juga. Bener-bener disiplin. Terus abis itu dari ini juga. Dari apa? Dari pergaulan juga ya. Gue tau lah lu anak-anak negeri. Ya pulang padang merokok, minum dan sebagainya macam itu kayak udah biasa gue jujur-jujuran aja. Tapi pas di SMA nih gue bener-bener jarang banget ngeliat yang kayak gitu. Khususnya di pergaulan gue sendiri ya. Di cycle gue sendiri. Itu gak ada satupun yang kayak gitu sih. Oh sama mau nambahin. Kan gue pernah nih satu kelas sama yang anak cowok yang kelihatannya dia tuh kayak emang males atau segala macem gitu kan. Terus gue nanya, lu kenapa milih di TSM? Kan lu tau nih TSM kayak ketat gini. Terus tau gak jawaban dia apa? Dia malah bilang, iya soalnya gue sengaja milih di TSM biar. Kalau gue gak di TSM tuh gue malah jadi tambah liar. Tapi kalau gue di TSM gue ibaratnya kayak lebih ketekan gitu buat gak terlalu liar gitu. Jadi emang sebenernya TSM begitu sih. Kayak dorah. Kalau TSM tuh begitu. Oke, gue penasaran nih. Terkait disiplin, peraturan apa di TSM yang bikin kalian merasa, aduh ini ketat banget gitu. Oh siapa yang sebut nih? Pokoknya ada gue yang gak pernah nalamin juga ya. Gak tau. Ya, yang bener-bener paling parah sih ini sih. Ujian. Kalau ujian gak tau ya di tempat lain juga gak ada batas. Keterlambatan tuh ada batasnya gak sih? Gak tau juga ya. Tapi kalau di TSM sendiri 15 menit ya. 15 menit udah menit ke 17 apa menit ke 16 yaudah dulu gak boleh masuk yaudah eh langsung. Maksudnya nilai tes lu udah 0 langsung gitu. Kayak gitu. Gue ngalamin sendiri ya gue gitu yaudahlah telat berapa menit gitu. Eh, telat berapa jam gitu. Sejaman gitu lah. Setengah jam lah. Dan itu langsung yaudah langsung nilai UTSnya 0 gitu. Di TSM itu telat ujian 15 menit. Tapi misalkan dari pintu kelas dibuka dan ada pengawas udah boleh masuk. Lu di dalam terus masih 15 menit belum di dalam itu boleh masuk. Tapi SKS-nya dipotong. Jadi semester depan dipotong dua SKS. Iya. Betul, betul. Oh jadi lu harus ngejar lagi di tahun akhir-akhir gitu? Hmm. Kalau dipotongan. Oke. Selain peraturan mengenai ujian, ada lagi gak yang bikin kalian, ih ini ketat banget gitu? P.A. 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 online. P.A. online. Iya, betul, betul. P.A. online. Siapa nih yang mau jelasin? Natan, Natan cuma jelasin Natan. Iya, Natan. Ini ditambahin sama yang lain. P.A. online. Kan P.A. online tuh di satu semester kan biasanya ada 4 atau 5 gitu. Nah, sekali kita gak isi P.A. online, kita bakal dipotong 3 SKS sama Academy. Jadi semester depan SKS kita misal 2-4. Sekali gak isi, min 3 21. Dua kali gak isi, min 3 21. Nah, gue juga pernah nalamin itu tuh. Dan seperti itu. Jadi itu, setiap ada P.A. online tuh bener-bener kayak semuanya saling ngingetin. Wah ya, P.A. online, P.A. online udah isi belum, udah isi belum gitu. Kalau boleh tau nih, P.A. tuh apa sih? Al-Zeta boleh jelasin deh. Waduh. Eee... Apa ya? Pembimbing akademik. Iya, pembinbing akademik. Jadi kayak ditanya gitu loh selama lu. Atau gak selama lu dari mulai sampe P.A., ada kendala apa gak gitu. Nanti kalau ada kendala ya lu jelasin gitu. Cuma jawabannya sebenernya cuma yes or no, sama alas, sama udah. Tapi itulah, kalau lu gak P.A., langsung dipotong. 3 SKS kan lumayan tuh 3 SKS. Sangat lumayan sih. Berarti mainnya potong SKS gitu ya? Iya, betul. Oke. Ray, experience-nya banyak banget ya, Ray? Iya, banyak. Pokoknya yang jelek-jelek semua dah. Kalo menurut gua biar bisa balance ya, pintar-pintar bagi waktu aja sih. Jadi kayak, dan memilih circle yang tepat menurut gua. Karena kalau misalkan, kayak misalkan kan gua humas di marketing kita sering banget kalau semester ganjil. Apalagi, kalau ini kan gak pergi gara-gara COVID ya. Jadi kalau semester ganjil tuh humas keliling-keliling Indonesia gitu. Jadi ceritanya kayak ke Bangka, ke Kalimantan. Kita promosiin TSM, kayak gitu. Nah, itu kan mau gak mau kita absen dari kelas kan. Nah, itu ngebantunya biar tetap gak ketinggalan itu ya dari temen kita nanya catatan, kayak gitu. Dibantuin juga belajar. Menurut gua caranya biar bisa balance itu, membagi waktu yang tepat sama punya circle yang supportive sama lu di kuliah. Mungkin kalau tips dari gua, pas lu semester satu, itu banyak-banyakin organisasi gitu. Kayak gua, gua tuh sengaja masuk organisasi pas semester satu. Dimana kayak emang mata kuliah kan gak gitu susah. Jadi kayak sebenarnya sih, sejatuh-jatuhnya lu gitu ya nilainya, pasti gak bakal jatuh banget gitu pas semester satu gitu. Kayak ya paling 3,5, 3,75 tuh masih bisa lah dapet. Kalau misalnya lu bener-bener bisa ngatur waktu yang kayak Cik Gires bilang. Karena benefit banget lu masuk organisasi di semester satu, terus habis itu nanti lu bisa ngejar nilai buat di semester-semester selanjutnya. Kan kalau misalnya lu udah ikut organisasi di semester satu, lu bisa lebih tau lah gimana cara ngatur waktunya gitu. Jadi nanti bisa tingkatannya semakin tinggi gitu, lu bisa lebih ngerti lagi gimana lu ngebagi waktunya gitu sih. Kuliah sambil kerja ya, itu gua alamin sih semester tiga sih, bener-bener berat banget. Itu bener-bener, itu ngambil 11 pelajaran, terus habis itu 11 SKS, eh 11 SKS, 11 pelajaran berarti 3 SKS ya, 33 SKS ya berarti totalnya. Sama SKS-nya kan ada yang jatuhnya tuh 0 SKS ya jadinya. Tetep maksimalnya 24, tapi ada beberapa yang bau-bautnya 0 SKS gitu. Nanti kan maksudnya? 11. Terus habis itu, disitu gua jadi kayak, ya sempat keteteran sih. Akhirnya lama-lama-lama gua nemu nih. Caranya apa ya? Satu, gampang. Cicil. Cicil aja cukup. Cukup. Misalnya, kalau lu tahu, lu kalau di TSM sendiri, 7 minggu awal, habis 7 minggu UTS, habis itu 7 minggu lagi, uas kayak gitu kan. Ya, kalau gua sendiri, udah mulai cicil gitu ya. Kalau misalnya ada materi hafalan, gua gak begitu suka ya, gua mulai ngerangkum, perharinya, misalnya perharinya 30 menit, 1 jam gitu. Walaupun pulang dari ngajar, gua capek, yaudah gua sempetin waktu, 10 menit, 15 menit, 30 menit, buat ngerangkum gitu ya. Eh bukan, bukan buat dibilang habis gitu ya. Mungkin ada yang bilang, aduh setiap hari belajar nih habis. Bukan, karena gua cicil. Gua tahu keterbatasan gua, gua gak bisa hamil satu gitu. Makanya gua cicil gitu. Biar gua bisa memahaminya lebih enak. Buat balancing social life, campus life, organization life itu, yang pastinya sih, kita penting juga nih, buat consider, buat di kelasnya kita, behavior kita di kelas tuh gimana. Apakah kita bakal malas perhasatan, apakah kita benar-benar dengarin penjelasan dosennya. Kalau misalnya, emang mungkin, ada kalahannya juga kita di kelas, di kelasnya, ah dosennya gak jelas, gak tahu nerangin apa. Nah, daripada kita waste waktu kita, 2,5 jam misalnya, 3 SKS gitu, buat dengerin dosen yang kita anggap gak jelas, lebih baik kita baca aja tuh bukunya gitu, kita stabiloin, mana yang penting, mana yang bisa jadi, poin yang bisa kita resap gitu. Itu juga, sama kayak yang udah dibiangrai sih, kayak nyicir gitu, tapi nyicirnya on the spot, pada saat di kelas. Kita jangan sampai sia-siain waktu kita di kelas, karena 2,5 jam itu gak singkat, lu bisa dapat banyak hal gitu, dari 2,5 jam. Dan juga, pastinya ngatur skala prioritas sih, lu pentingin mana, organisasi dulu kah, kegiatan-kegiatan lu kah, mana yang bisa di handle sama orang lain, mana yang bisa lu minta tolong ke orang lain, mana yang harus lu pertanggung jawabin sendiri. Kayak lu benar-benar harus tahu, ngatur prioritas lu, waktu lu, dan juga behavior lu di kelas, dan juga ketika persiapan ujian. Seperti ini. Oh iya, sama ini, mau tambahin juga, kalau di Ormawa di kampus kita tuh, kayak benar-benar mentingin, kayak kuliah gitu, jadi even lu udah Ormawa, dia selalu bilang, kalau ingat, prioritas lu itu mahasiswa gitu, lu harus tetap kudu belajar. Itu sih, jadi kayak, jadi kayak, tetap balance gitu, gara-gara selalu di reminder itu terus. kayaknya gue bakal sama sih, gue bakal tetap milih buat jadi, masuk ikut senat, atau Ormawa lainnya lah gitu, tapi, gue mungkin bakal lebih mulai, apa ya, nggak nyepelein gitu loh, kayak mulai adaptasi dengan mata pelajaran kuliah gitu. Karena pas awal-awal gue kira, kayak bakal sama aja gitu kuliah, sama kayak di SMA, atau SMK gitu, karena mungkin gue jurusan akutansi gitu kan, tapi ternyata beda, mungkin kayak, kalau gue bakal di Maba, gue mungkin bakal, menganggap itu tuh sama, mata kuliah di kampus, sama mata kuliah yang dulu gue SMA gitu. Gue bakalan lebih, serius nih, lebih serius, lebih disiplin, dan juga, lebih nggak ceroboh lagi, kayak yang misalnya kayak, udah tau kan gue, apa, miss tadi, UTS, UTS, A, gue miss juga. Nah, gue pengen, kalau bisa, itu semua nggak miss gitu, setiap perfect gitu. Kalau gue sih, sempat kepikiran sih, kayak awalnya kan, ada pilihan nih, buat ngambil regular class, yang bahasa Indonesia, atau nggak, international class, nah itu, gue agak nyesel sih, nggak pilih international class, karena, kalau misalnya kita ngambil international class, itu kan, ibaratnya lebih bisa develop bahasa Inggris kita gitu, meskipun emang, di TSM itu bukunya, itu 95% itu bahasa Inggris semua, tapi, nggak cukup, cuma dengan reading aja, tapi, kayak gue juga pengen gitu, bisa ngembangin soft skill gue dalam speaking in English gitu, kayak nyesel aja gitu, ketika gue tau, kayak temen gue, akhirnya itu I see, kayak bener-bener skill English-nya itu, bener-bener didorong gitu, pada saat di kelas gitu, dan juga, penyesalan gue itu, pengen, ngasih yang lebih terbaik lagi sih, kayak, kayak di semester-semester awal tuh, gue belajar kayak masih biasa-biasa aja, kayak masih sekedar belajar, bisa dibilang, hamil satu gitu, nggak pernah nyicil, ketika semester tiga, gue dapet dosen zong gitu, nah itu perjuangannya berat banget gitu, buat bener-bener nyicil, dari awal yang gue biasanya nggak biasa nyicil, tapi gue harus mau nggak mau nyicil gitu, kayak, memperbaiki cara belajar lagi sih, biar bisa lebih digest lagi, sampai, di semester awal, udah terbiasa, dan juga semester depannya udah terbiasa gitu, jadi nggak terlalu berat lah, pas tengah-tengah. Mungkin lebih, apa ya, lebih aktif, karena kan tadi gue udah cerita, kalau semester awal tuh, gue bener kupu-kupuan gitu, semester satu tuh bener kupu-kupu, mungkin lebih membuka, pergaulan gitu kali ya, karena, gue mulai membuka pergaulan tuh, di semester tiga atau empat gitu deh, jadi, sekarang pun, lumayan banyak temen, tapi, lebih dikit kalau dibanding temen-temen gue, yang lebih aktif di organisasi, atau di asisten-asisten gitu. Pokoknya nggak ada yang namanya, orang bego ya, orang bego tuh nggak ada, adanya orang, cuma ada orang males doang, pokoknya kalau di TSM, lu udah ngerapin, males, mendingan jangan masuk TSM deh, karena susah pasti. Ini semua kampus juga sama sih, maksudnya kalau lu masuk ke kampus lain, terus abis itu males ya juga sama sih, kayak gitu juga. Nah, makanya, pokoknya intinya, lu harus rajin deh, intinya gitu aja, buat bertahan, buat survive di TSM ini, gitu aja. pesannya adalah, kan kalau Mabab, berarti sekarang mereka online ya, baru masuk pun udah online. Dua-dua adalah, jangan menganggap kelas online itu, ngeremehkan kelas online, maksudnya kayak, online ini ulangan bisa nyontek, atau mungkin juga bisa nyontek, jangan salah ketika nilainya keluar, kalian akan kaget gitu loh, jadi, bener-bener kalau di TSM tuh, apa yang lu keluarin, e-portnya, itu bakal sama dengan hasilnya gitu. Jadi, walaupun ini online, bener-bener harus, menganggap ini kelas beneran, jadi jangan nyontek, jangan kerjasama, atau jangan ngandelin temen doang, kayak gitu. Jadi, bener-bener keluarin, e-port yang terbaik lah, untuk dapat nilai yang terbaik juga. Mungkin buat jadi Mabab itu, pertama, tetap harus pinter-pinter cari koneksi juga, karena pas awal-awal tuh, lumayan banget buat ngebangun, lumayan buat temen lah. Itu temen penting banget sih, kayak lu di kuliah, itu lu penting banget, buat nemuin temen yang tepat buat lu gitu, karena itu bakal ngaruh ke selanjut-selanjutnya, jangan sampe lu salah pergaulan, karena itu bakal ngaruh banget ke kuliah lu juga, khususnya kayak di TSM gitu ya. Terus abis itu bener, jangan ngereminin kayak kuliah online, karena gak semudah yang dikira, terus abis itu, sama pintar-pintar matur waktu sih, kalau di TSM. Pertama, masalah attitude sih, kayak gue bener-bener ngetahankanin, buat kalian yang mau masuk SM nih, tahun ini nih, misalkan gue, perbaikin attitude kalian sedikitnya rupa, jangan sampe kayak kalian, tiba-tiba-tiba gak ada etika gitu, kalau ngomong sama dosen, jangan sampe juga kayak misalnya, gak punya integritas gitu, dalam hal kuliah gitu, kayak nyontek, kerjasama, pada saat waktu yang tidak tepat gitu, jangan sampe kalian lakukan, karena itu konsekuensinya, ya seperti yang tadi kita udah bilang tadi, bakal ada nilai eka, kalau nyontek, meskipun ini online, dosen-dosen juga tau, mana mahasiswa yang nyontek, mana mahasiswa yang gak nyontek gitu, dan juga, masalah scheduling sih, kayak ngatur-ngatur jadwal gitu, kalian harus bener-bener tau nih, oh gue kuliah jam berapa, gue harus bangun jam berapa, oh gue ujian jam berapa, hari apa, di ruangan apa, kalau online ya, kalian perhatiin jamnya aja sih gitu, jangan sampe kalian telat ujian, atau gak ikut ujian, kayak sayang banget gitu, kalian udah belajar satu semester, 14 kali pertemuan, dikali dua setengah jam, tapi kalian gak ikut satu ujian, dan nilai kalian, ending-endingnya gak lulus gitu, kayak sia-sia banget gitu, terus, kayak yang tadi udah dibilang Al-Zeta juga, masalah koneksi dan pertemanan sih, kayak penting banget buat kita bangun, yang namanya pertemanan yang positif, cari temen yang bener-bener membangun kita, misalnya, kalau kita intropeksi diri dulu nih, lu tuh sebenarnya, males atau enggak sih, kalau misalnya lu orang males, lu harus bisa cari orang yang bisa support lu, biar jadi lebih rajin gitu, jangan sampe lu udah males, ketemu temen yang males, yaudah anjur gitu kuliah lu, mending gak usah masuk SM aja sekalian gitu, cara belajar lu tuh yang tepat kayak gimana, apakah lu bakal ngandelin visual kah, atau ngandelin dengan hafal buku aja kah, atau nulis-nulis kah, cari tau itu dengan baik gitu, supaya lu bisa dapet credit yang bagus, dengan cara yang pas gitu, dengan diri lu, dan terakhir mungkin, jangan SKS deh kalau belajar, itu bener-bener capek banget, gitu sih kalau dari gua. Terima kasih kalian untuk menonton video ini, semoga bermanfaat ya, terutama untuk kamu para mahasiswa baru. Meskipun kuliah kalian diawali dengan online, bukan berarti kuliah tahun pertama kalian gak bisa berkesan kok. Keep curious, dan tetap semangat. See you on our next video.